Intro Cari berkah Saya mengucapkan terima kasih, ternyata saya sudah berburuk sangka sama Bapak. Buruknya biasa aja, buruknya biasa, jangan ke saya. Ya kan lagi interaksi nih. Tapi saya lebih buruk dari kamu. Saya sadar diri kok. Tapi makasih bisa menolongin. Saya kira gak saya terima kasih gak apa-apa. Itu adalah puajiban umat siapapun mengetahui suatu kejadian. Dan itu akan mencelakakan orang lain kalau kita tidak berbuat sepatu, kita juga akan dosa. Tapi mohon maaf kalau saya lihat dari secara postur tubuh mungkin umur anda ini melebihi dari 60. Tapi kok bisa keliatan kuat gitu bisa menolong orang. Iya kok masih seger kayaknya gitu Pak Deh. Seger bagaimana nih nyonyor semuanya. Tapi minimal masih bisa dateng, nolongin orang gitu loh Pak Deh. Menolong orang itu jangan melihat usia kita tuh berapa. Apapun yang kita bisa berbuat harus berbuatlah. Asalkan itu demi kebaikan. Kayak Ustadz ya saya. Tapi katanya Pak Deh Tarsan ini orangnya tidak suka basa-basi. Ya saya itu memang pertama saya itu apadanya. Langsung to the point aja. Jadi gak bisa. Saya itu bercintanya juga gak bisa kok saya itu. Langsung kamu mau sama aku? Oke gak mau gak apa-apa. Gak mikir juga. Jadi Pak Deh waktu sama istrinya juga gitu? Iya. Waktu pacaran? Iya. Oh berarti gak PDKT dulu gitu? Gak ada. Oh berarti langsung gitu? Perlu tak jawab dulu ini. Eh iya boleh boleh. 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 Boleh Pak Deh. Saya orang panggung. Ya. Kalau umpanya pulang jam 12 malam rumah saya itu jalan kaki itu dari jalan raya itu kira-kira 2 kilo. Akhirnya saya kepingin menikah, kepingin orang ke rumahnya pinggir jalan. Jalan raya minimal tingkat kecamatan. Lah saya dikasih tau sama temen saya, ada di sana namanya ini. Tak lacak paginya. Gedeh. Gercep bro. Saya niatnya mencari. Petrus. Pepe terus. Dan langsung, langsung Pak Deh langsung mau gak gitu? Begini ceritanya. Saya sebelumnya ngasih tau sama emak saya manggil. Mak ano ada-ada orang perempuan katanya gadis ano. Kenal gak? Ya kita lihat aja nanti. Niat saya sudah menikah, rumahnya cocok pinggir jalan dan agak gede juga. Matre si Pak Deh. Matre dia matre. Namanya Sulistina. Oke Sulistina. Oh Sulistina. Saya naik sepeda. Iya. Ini tuh ya. Sepeda ini bukan. Ontel. Ontel. Wah begitu di tengah depan pasar Pagesaci itu. Di Kecamatan Pagesaci. Saya tanya namanya Sulistina sebelah mana. Kok ada perempuan? Saya pura-pura tanya sama temen saya. Namanya Endro, rumahnya sebelah sana ya. Oh iya di sana Endro. Bukan Endro. Wartok. Endro Pelawang. Semen siapa mbak? Saya Sulistina. Begitu Sulistina gitu. Nerata. Oh. Terseran. Saya berpingsan loh. Serius ini. Karena jatuh cinta sama Sulistina. Saya belum saran. Bodo amak. Bodo amak. Ya ampun. Oke. Pak D. Ini sebagai anggota Srimulat ya. Anggota Srimulat. Bukan anggota. Pemain Srimulat. Pemain Srimulat. Ya. Kan banyak juga yang kurang beruntung di masa tuanya. Ya ada kasus inilah. Kurang ekonomi lah dan yang lain-lain. Menurut Pak D sendiri seperti apa? Ya saya katakan ya nggak punya ilmu siap itu. Nggak punya ilmu siap itu. Karena tidak memanfaatkan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Oke. Saya setidak-tidaknya dulu waktu teman-teman saya mau beli di real estate ya semua. Ah nggak ah saya nyari di gang aja. Ya kalau kehidupan saya itu sesuai dengan orang-orang yang di real estate itu ya. Saya mau langsung ke kampung gang. Apa? Gang-gang aja lah. Jadi bisa kalau saya dalam keadaan apa? Kepepet. Kepepet jadi masih kanan-kirinya seperti itu. Oh. Itu ilmu siap. Ilmu siap berarti ya? Apapun itu ya Pak D. Kebingin sehat ya olahraga. Iya. Badi olahraga ya suka jalan kaki katanya. Dari rumah sampai Wonosobor. Kejauhan. Kejauhan itu. Bukan sehat itu. Oma itu dua bulan. Saya jalan kaki itu dari rumah kadang-kadang ke taman mini. Ke taman mini? Iya kadang satu jam capek naik umum. Oh capek naik umum. Pulangnya tuh bayar Rp5.000. Patasan. Sampai kok naik umum. Enggak izin tau. Enggak ngapain apa. Disini-sini. Ya kalau saya sama Tuhan dipinjemi bukwil terus. Kalau enggak ya saya seperti anda ini. Iya. Keren. Apa adanya ya Pak D. Yang penting kita seneng hatinya happy ya Pak D. Melakukannya ya. Happy Salma itu temen baik. Aku Pak D. Makan sama orang. Maksudnya hati Pak D. Happy melakukan semua itu. Enggak berarti. Mi. Hah? Apa sih Bi? Wangi Pak Ustadz nih. Wah coba lihat. Wanginya udah kecium ke sini. Wah iya Bi jam-jam segini. Coba Mi buka Mi. Iya sebentar. Pasti nih Pak Ustadz. Pasti yakin Mi. Eh baunya beda harumnya. Eh Pak Ustadz bener Bi. Ya kan Pak Ustadz. Waduh wanginya sampai sini. Padahal pasti jauh ya Bigang ya. Pak D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz ya? Iya Pak Ustadz. Saya kira penyanyi rock. Bukan metal banget. Iya. Pak Sule ini saya mau minta tolong. Ya. Saya kan di rumah lagi ada tamu. Boleh gak saya minjem kursi Pak Sule yang Pak Sule dudukin? Hmm. Eh. Ilmu siap. Berarti kalau kita berketangga harus siap. Bener. Bener. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa ya. Ya gak apa-apa dibawa aja. Ya. Temen-temen. Aku pakai apa Mi ya? Temen-temen. Ayo kita bekerja. Bekerja bagai kuda. Ayo kita bekerja. Bekerja bagai kuda. HeeeeeNTt. 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 HeeeeNTt. Lo mau nonton? HeeeeNT! Lo mau nonton apa? Mau main sih? HeeeeeeeNT... Baboh baboh lo. Ini kok. Ini kok ada penjaraan nya ini. Ini tetangga. Oh. Pinjem kursi. Kan harus siap, adek. Iya ya ya. Udah tetangga kita pinjemin. Oke. Mohon maaf terus saya. Oh. Ini duduknya pakai apa ya? Oh ada lagi, ada, tenang. Oh jadi ditukar gitu, Pak Ustadz perlu kursi yang punya saya. Iya, gapapa ya. Makasih Pak Ustadz. Mi, kursi Mi buat Pak Ustadz Mi. Pak Ustadz. Kok bawa kursinya si unyil? Iya makanya. Pak Ustadz, silahkan jujur Pak Ustadz. Gantinya nggak ada kursi lah ini Pak Ustadz ya. Cuma ada itu. Gak apa-apa, ini namanya konsep bersyukur Mi. Ya kan, segini juga ada gantinya. Mi, Mi, Mi. Obati dulu ya Pak Ustadz. Sakit kayaknya ya. Pak Ustadz, Pak Ustadz ada-ada aja. Yang penting kan Papi masih kuat Mi. Kuat bener. Harus menerima sesuai kondisi. Betul, keadaan sesuai keadaan. Makasih loh Pak Ustadz. Pak Ustadz duruk dulu deh Pak Ustadz. Aku kok belum kenal Pak Ustadz Mi ya. Namanya siapa Pak Ustadz? Ustadz Aji. Aji. Iya, salam kenal Pak D. Nama saya Aji. Nama panjangnya Aji lorotelu. Ini berarti kita harus kuat ya Mi ya. Menerima setiap keadaan. Sekalian aja nih Pak Ustadz Mi. Menanya Mi mengenai manusia itu kenapa harus kuat. Atau manusia harus kuat dalam Islam itu kayak seperti apa Pak Ustadz? Oke kalau untuk kita bicarakan tentang kuat. Jasmani. Kita berbicara tentang sari tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Fisik Nabi itu bagus, fisik Nabi itu kuat. Dulu di jaman Rasul itu ada yang namanya Perang Badar. Nabi Muhammad ketika Perang Badar itu memakai pedang yang besarnya pakai banget. Di Uhud. Di Badar. Di Badar. Jadi besarnya pakai banget. Panjangnya pakai banget. Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya Nabi Muhammad bisa memegang pedang dengan sekuat itu kalau Nabi Muhammad loyu? Gak mungkin. Nah bagaimana caranya untuk fisik kita terlihat kuat dan memang benar-benar kuat adalah dengan cara berolahraga. Nah ada beberapa olahraga yang sangat disunakan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah memanah. Nah memanah. Terus berenang. Berkuda? Berkuda. Nah dulu di jaman Nabi itu Nabi pernah bilang ajarkan anak-anakmu itu berenang. Padahal di jaman itu tidak ada kolam. Tidak ada laut. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang visioner. Hadisnya itu untuk umatnya. Sebelum ada kolam berenang sudah menciptakan hadis untuk umatnya. Agar kita sehat dengan berenang. Karena berenang itu kan dari atas sampai bawah itu kan melatih ya. Bergerak semua. Bergerak semua. Jadi Nabi Muhammad itu tidak akan memberikan sesuatu kecuali yang paling terbaik. Dan manfaat untuk umatnya. Iya. Insya Allah. Nah Ustaz. Berarti. Pak D Tarsan ini termasuk manusia yang kuat dan langka ya. Masya Allah. Langka. Iya lah. Temen-temennya udah. Udah gak ada mis. Aku permisi dulu ya Pak D. Nanti dulu. Nanti dulu. Belum beduk. Belum beduk. Saya kan udah nyiapin kolang kaling cicak. Iya yuk. Bu, tadi Pak. Ya. Tadi aku nyuci celana Bapak. Namu surat. Tapi gak tau surat apa. Coba. Surat. Kok kayak duit Mi. Oh ini kiriman ini dari. Pertanyaan ya Pi. Iya pertanyaan dari netizen. Kasih Pak Ustadz. Ya. Emang lu Ustadz lu. Yes. Ustadz nih ada pertanyaan nih. Gue tua banget nih sampe gini gue baca. Berkuda adalah salah satu olahraga yang disunahkan oleh Rasul. Iya. Ini dari Budiansah. Apakah itu termasuk juga main kuda lumping? Ini siapa yang nanya ini? Kayaknya. Kayaknya. Kayaknya nih yang ngasih pertanyaan belum umroh kayaknya. Gimana Pak Ustadz? Bener juga nih Pak Ustadz. Ya. Main kuda lumping juga termasuk olahraga gak? Nah. Kita bahas tentang berkuda dulu. Kenapa Rasul itu mengajarkan kita untuk berkuda. Menyunahkan kita untuk olahraga kuda. Karena kuda itu adalah bagian dari olahraga untuk keseimbangan. Keseimbangan. Jadi emang bener-bener kita distabilkan di kuda gimana caranya kita bisa seimbang tubuh ini. Tapi kalau untuk masalah kuda lumping kayaknya itu kan bukan olahraga ya. Itu kan bukan olahraga. Jadi itu bukan termasuk dalam sunnah nabi. Gitu. Oke. Berarti itu pertanyaan ngeyel ya. Tuh udah jelas belum jawabannya? Joget-joget dari tadi. Udah jelas ya. Pak Ustadz terimakasih atas pencerahannya hari ini. Tapi aku mau ngasih tau buat pemirsa. Pasti akan penasaran melihat Pak D. Tarsan memasak. Biasanya Pak D. Tarsan melawak. Iya bener. Nanti kita akan. Di sini dia memasak. Iya. Kita akan lihat Pak D. Tarsan memasak setelah quote yang satu ini. Bece ketite olah ketoro. Cekrek! Cari berkah. Siapatahknih atas kalakanya. Sangatah eiще ya kau da. 선 really yeah. Ku innengah Ku sajidnya laalika. Ku kneirda sengah? Kemurit di Sifatah House. Ku nah Today hari ini? Terima kasih.